Kegiatan investasi itu adalah positif karena ia berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ujungnya meningkatkan kesejahteraan suhu rakyat Apakah para investornya kepengen, tidak pengen? Pasti tidak ingin, saya bisa pastikan itu karena ini adalah komplikasi yang merepotkan bagi semua Pertama pandang masyarakat ini juga sebagai pemilik dari sejarah tempat itu pemilik dari kondisi sosial tempat itu Mereka pun punya ikatan sejarah, punya ikatan kebersamaan yang harus dijaga Peristiwa yang terakhir, yang terbaru di Pulau Rempang Kan itu peristiwa yang sedang menjadi menarik perhatian publik kayaknya seluruh Indonesia Mas Hanis itu melihatnya seperti apa itu kejadian di Pulau Rempang? Detail proses, persoalan, barangkali itu bukan wilayah kami ya Saya juga bisa dibilang melihatnya kan dari berjarak ya Jadi saya akan ceritakan sedikit bagaimana pengalaman kami di Jakarta terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Kegiatan investasi itu adalah positif Karena ia berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Ujungnya meningkatkan kesejahteraan suhu rakyat Nah di dalam menjalankan itu Ada ketentuan, ada regulasi yang diikuti Yang menurut saya itu harus diikuti dengan baik Mulai dari ketentuan tentang lingkungan hidup Sampai dengan terkait dengan bagaimana dengan masyarakat yang ada di sekitar Nah ketika kita berbicara tentang kegiatannya jangka panjang Maka petugas-petugas yang berada di lapangan Petugas ini maksudnya bukan petugas operasional saja Tapi manajemen di tingkat tengah ke bawah itu Perlu menyadari bahwa No news is good news Jadi bila segalanya berjalan dengan lancar Baik tidak jadi berita berarti itu urusannya lancar Nah ini artinya harus ada komunikasi Penjelasan, proses yang baik Dan kami misalnya mengalami Satu ketika kita harus membangun Sebuah stadion yang cukup besar Namanya Jakarta International Stadium CIS Kemudian disitu ada sebuah kawasan Yang juga secara legal bukan tanah milik Penghuni disana Waktu itu tanahnya gak tersedia begitu saja Tanahnya tersedia Tapi ada beberapa kawasan, beberapa bagian yang waktu itu ada penghuninya disana Itu tanah negara Pak Nisa waktu itu? Ya kalau dicatat namanya tanah milik BUMN Tanah milik BUMD Tanah milik pemerintah Nah pendekatannya menjadi dialog Berpisah memang panjang proses itu Dan mereka pun menginginkan nanti Pak Prinsipnya mereka mendukung Tapi ingin agar prosesnya berjalankan dengan baik Disiapkan tempat sementara Kemudian mereka ingin tetap bercocok tanam Karena sebagian dari mereka itu bertani Jadi dirancanglah tempat barunya itu Termasuk untuk pertanian Jadi ada kawasan dimana mereka tetap bertani Lalu di kawasan rooftopnya juga disiapkan Kenapa saya bersampaikan ini Yang ini bukan sekedar memindahkan orang Ini adalah sebuah kampung Yang disitu ada struktur sosial Ada ikatan sosial, ada ikatan budaya, ada sejarah Jadi ketika berbicara tentang bagaimana mereka nanti hidup Di tempat yang baru Itu harus dipertanggahankan suasana kampungnya Kan ini kampung Tapi akhirnya bisa mulus ya pembangunan disitu Pembangunan jalan Kemudian mereka juga disiapkan tempat sementara Jadi sebenarnya kalau saya melihat Pertama pandang masyarakat ini Juga sebagai pemilik dari sejarah tempat itu Pemilik dari kondisi sosial tempat itu Mereka pun punya ikatan sejarah Punya ikatan kebersamaan yang harus dijaga Ini memang agak berbeda Bang Asari Kalau kita tinggal di kota-kota yang baru tinggalnya 20 tahun Atau tinggalnya 10 tahun Pindah itu ya gampang Karena memang mereka juga disitu migran Tapi kalau penduduk yang sudah tinggal disitu bergenerasi Ini bukan sekedar migran kayak di perkotaan Cara penanganannya melibatkan banyak Kami di dalam beberapa kasus Misalnya seperti kampung akwarium Bukidu yang sudah dibongkar secara paksa Kami menemukan luka sosial yang dalam Dan ketika kita mencoba untuk membangunkan kepada mereka korban pengusuran itu Waktu itu dilakukan pengusuran sebelum saya bertugas Kami melibatkan ada antropolog, ada sosiolog, ada NGO Yang terlibat dalam pengusuran kampung ini Kemudian pakar-pakar tata ruang, arsitek, desain Jadi komplit ya Komplit Bahkan kampung akwarium itu dan kampung begiduri Rancangannya itu dibuat bersama warga Gedungnya itu, tempat mereka tinggal itu Rancangannya bukan arsitek dari luar Gambar, enggak Karena memang mereka bukan membangun rusun Mereka membangun kampung susun Kampung susun Kampung susun Ini adalah sebuah kesatuan Bukan sekedar rumah-rumah Yang ada di dalam unit Ini satu kesatuan yang mereka ingin hidup sebagai sebuah kampung juga Nah kampung dengan setting urban, modern, dimana disitu bertingkat Jadi menghargai aspek antropologis, aspek sosiologis Dan itulah gunanya ideal ilmu pengetahuan Kenapa sih ada bidang-bidang itu? Ya supaya itu bisa dimanfaatkan Jangan kita menganggap seakan-akan itu tidak penting Itu penting untuk menjaga masyarakat Sangat beda dengan apa yang terjadi di rempang Saya juga merasa itu muncul tiba-tiba viral Tertama ada potongan video Petugas keamanan dengan Apa namanya Banser-banser yang Maksudnya panser ya Bukan panser Panser-panser yang sudah dikerahkan Sudah ada disitu Lengkap semua Jadi pendekatannya Biasanya itu ada proses ya bang Jadi sampai di peristiwa itu ada rentetannya Yang saya tidak mengkomentar Karena saya tidak menguasai banyak detilnya Tapi Kami melihat penting sekali Kegiatan investasi ini bisa jalan Ya Di sisi lain Kultur Kemudian tradisi Adat istiadat Kebiasaan Di kampung-kampung itu Juga bisa terselamatkan Karena ini adalah Warisan budaya yang panjang Dan Seperti saya sampaikan Di Jakarta saja Ketika kami memindahkan Jakarta itu Semua yang tinggal di kampung-kampung Yang digusur itu Sebetulnya ya mayoritas adalah migran Bukan orang asli di kampung itu Tapi ketika kita pindahkan Kita pun menyusunnya Kampung baru Bukan sekedar Rumah-rumah Unit-unit kecil Untuk pada mereka Masing-masing pindah Supaya Ikatan kebersamaan mereka itu Terawat Perasaan kebersamaan mereka Terawat Nah Ini Berwaktu Ada proses Dan Seperti kalau kami Lakukan kemarin itu Melibatkan Satu Pakar Dua Aktifis NGO yang bekerja bersama dengan masyarakat disitu Yang ketiga Adalah Pemerintah Terlibat Yang keempat Fasilitator Orang netral Yang menjadi Penengah Ya Kemudian kalau misalnya disini ada kegiatan investasi Maka dari pihak yang akan melakukan Investasi Saya Percaya Bahwa kegiatan Perekonomian Untuk meningkatkan kesejahteraan itu bisa jalan Bersandingan Dan Saya cukup yakin sebenarnya Saya yakin Bahwa sebenarnya di tingkat Kepemimpinan Itu pasti tidak ingin Peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi Jadi kalau ditanya Apakah para investornya kepengen tidak pengen Pasti tidak ingin Saya bisa pastikan itu Karena Ini adalah Komplikasi yang merepotkan bagi semua Tapi yang sering terjadi adalah Dikejar deadline Dikejar waktu Kemudian yang bekerja di dalam proses eksekusi itu Eksekusi komunikasi Membangun Terburu-buru Akhirnya mana yang dipotong Biasanya Saya tidak tahu yang kasus ini seperti apa Tapi Dari pengalaman saya Akan berinteraksi dengan Di tingkat kepemimpinan Di tingkat kepemimpinan itu Biasanya lebih Lebih paham tentang Melindungi lingkungan Melindungi sosial Paham Dan perlu waktu Hanya saja Tidak selalu di level Eksekusi itu Ada kesadaran Jadi kalau saya usul Ini pengalaman kami di Jakarta Pelibatan Lima komponen itu Penting Lalu Solusinya Ada hasil kesepakatan Tidak diimpus gitu ya Tidak di Memang Perlu waktu Itu perlu waktu Tapi Kalau seperti kemarin ya Ketika kami Mengerjakan Beberapa Projek Pembangunan Yang memang harus melakukan Pemindahan Sebagian sudah bisa dikerjakan Sambil proses pemindahan itu Dilakukan Jadi tidak harus semuanya serba Berurutan Tapi bisa dikerjakan bersamaan Kan salah satu headline Di rempang ini adalah Pengusuran 16 kampung tua Akan dikosongkan Jadi Sebetulnya Tidak harus seperti itu Atau bagaimana Menurut Itu harus Lihat detilnya ya Lihat detilnya Baik Kita lanjutkan ini Mas Anis Apa namanya Ada satu hal yang penting Untuk disadari disini Silahkan ya Bahwa ini kita berurusan Dengan rakyat kita sendiri Yang mereka membutuhkan Perlindungan Perlindungan itu Tidak bisa dapatkan Kecuali dari pemerintah Kalau seperti Bang Asari Bisa Bang Asari itu Telepon Gubernur Telepon Bupati Bang Asari punya Nomor-nomor mereka Tapi kalau rakyat kebanyakan Seperti ini Mereka tidak punya itu Tidak punya itu semua Jadi justru Yang berada Di Sisi Penyelenggara negara Itulah yang harus Mengambil Sikap Inisiatif Saya Penyelenggara negara Maka tugas saya Memastikan rakyat Terlindungi dengan baik Jadi Cara pandang Terhadap rakyat ini Itu harus Kita ingatkan Pada diri kita Terus menerus Karena kalau tidak Nanti kita punya kecenderungan Untuk Tidak melindungi Dan kecenderungan Untuk melihat mereka Bukan seperti bagian dari Bangsa kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton